Di sekolah dasar negeri 03 Kota Moradwa ini, sekolah mulai melakukan berbagai persiapan protokol kesehatan dalam proses belajar-mengajar di tengah pandemi COVID-19. Pihak sekolah mengatur jarak duduk siswa dalam kelas, fasilitas tempat cuci tangan dilengkapi sabun, ruang UKS yang memadai, ruang guru, serta menyiapkan masker untuk siswa dan penunjang lainnya. Tetap kita akan menyelenggarakan proses belajar-mengajar secara normal menunggu anjuran pemerintah tentang keadaan COVID-19 ini normal karena anak-anak itu nantinya akan belajar dalam kondisi COVID-19 ini. Jadi disiapkan dengan adanya protokol-protokol kesehatan, alat cuci tangan, tes suhu, masker, sarung tangan, kemudian jarak anak tempat duduknya kami siapkan secara baik. Meski belum pasti kalender akademik sekolah dari pemerintah pusat, tapi proses belajar dan mengajar di sekolah akan berbeda polanya dari sebelumnya. Nah dengan new normal ini tentunya supaya menghindari eporia masyarakat, maka kita menyiapkan. Yang pertama adalah semua masyarakat kita disiplinkan, nanti bekerjasama dengan Baben Kantikmas, Polri, TNI, dan Gugus Tugas, serta BBPD Kabupaten. Untuk kegiatan ini kita masih menunggu nih, menunggu masing-masing bidang yang saya sampaikan tadi itu membuat protokol. Tentunya nanti disesuaikan dengan protokol kesehatan masing-masing bidang dari kementerian. Polres Oku Selatan mendukung penerapan kenormalan baru di Kabupaten tersebut. Polisi berjanji akan mendisiplinkan warga terkait protokol kesehatan.